Roshni kasafer Roshni kasafer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Mengenai keberkatan khilafat Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim Surah An-Nur ayat 56 hingga 57 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Wa'adallahu alladhin amanu minkum Wa'amilu assolihatati Layastakhlifanahum fi al-ar'di Kamastakhlifanahum fi al-ar'di Kamastakhlifanahum min qablihim Walayumakinanahum diinahumul lazirtadolahum Walayubadilannahum min ba'di khawfihim amnah Ya'budunani la yushriku nabi shay'ah Wa'amangafara ba'da thalika fa'ula'ikahumul fasiqun Wa'aqimussolata wa'azzakata wa'ati'ur rasul La'allakum turhamun Yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu Dan berbuat amal saleh Bahwa dia pasti akan menjadikan mereka itu khalifah di bumi ini Sebagaimana dia telah menjadikan khalifah orang-orang yang sebelum mereka Dan dia pasti akan meneguhkan bagi mereka agama mereka Yang telah dia ridhoi bagi mereka Dan pasti dia akan memberi mereka keamanan dan kedamaian Sebagai pengganti sesudah ketakutan mencekam mereka Mereka akan menyembah aku Dan mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu dengan aku Dan barang siapa ingkar sesudah itu Mereka itulah orang-orang yang nurhaka Dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat Dan taatlah kepada rasul itu Supaya kamu mendapatkan rahmat Ayat-ayat yang saya tilawatkan Di dalamnya Allah Ta'ala menyampaikan janji Yang akan menganugerahkan ketentraman Dan merubah keadaan takut dengan kedamaian Di sana janji tersebut disertai dengan syarat Yakni seseorang harus memiliki keimanan yang teguh Mengamalkan amal soleh Memenuhi hak ibadah Dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala Dengan sesuatu yang lain Jangan sampai ada jenis syirik apapun Di dalam diri kita Untuk meraih itu semua Perlu bagi kita Untuk dapat beribadah dan sholat Sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala Begitu juga penting untuk membelanjakan harta di jalan Allah Belanjakanlah harta di jalannya Taat kepada rasul pun sangat penting Taatlah kepada setiap perintah beliau Jadi jika kita mengingat hal ini Dan berusaha untuk menyelaraskan kehidupan kita dengannya Begitu juga janji yang telah kita sampaikan Untuk mendahulukan agama di atas dunia Jika kita berusaha untuk mengamalkannya Disertai dengan ruh yang hakiki Kita akan mendapatkan bagian dari nikmat-nikmat Yang telah Allah janjikan Dan akan meraih limpahan hakiki Dari berkat-berkat khilafat Alhasil Ayat ini memberikan kabar suka yang sangat besar Bagi orang-orang mu'min Alhamdulillah atas karunia Allah Ta'ala Kita beruntung telah menerima Hazrat Masih Maut Alayhi Salatu Wasalam Dan dengan demikian Telah menerima khilafat Yang memungkinkan kita Untuk terus mengikuti Ajaran Hazrat Masih Maut Alayhi Salatu Wasalam Dan menyebarkannya Lebih jauh di dunia juga Hazrat Khalifatul Masih Al-Khomis Ayya Dawud Allah bin Nasil Aziz Bersabda Bahwa dengan terhubungnya kita Dengan khilafat Setiap ahmadi memiliki tanggung jawab Yang harus dijunjung tinggi Dalam ayat-ayat dibacakan Tuhan telah menjajikan kedamaian Dan keamanan Dengan syarat Seseorang harus memiliki iman yang teguh Melakukan perbuatan baik Atau amal saleh Melakukan keadilan Atau keseimbangan Terhadap ibadah mereka Dan tidak menyengkutukan Tuhan Untuk mencapai ini Menyembah Tuhan dan doa Sangatlah penting Seseorang harus melakukan sholat Menghabiskan waktu Di jalan Allah Ta'ala Dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau lebih lanjut Bersabda bahwa Ketika kita memenuhi hal-hal ini Dan memenuhi janji Setia kita Untuk mendahulukan iman kita Di atas hal-hal duniawi Maka kita akan menerima karunia Dan berkah yang dijanjikan oleh Tuhan Dan kita akan benar-benar Mendapatkan manfaat Dari khilafat tersebut Dengan demikian Janji Tuhan ini Tidak hanya menjadi sarana Kegembiraan besar Tetapi juga menjadi sumber perhatian Bagi kita semua Karena kita harus memeriksa diri Dan melihat Apakah kita memenuhi persyaratan Yang telah ditetapkan oleh Tuhan Dan kita akan benar-benar mendapatkan manfaat Tidaklah cukup Hanya dengan mengenal sejarah khilafat Tetapi Kita harus mempertimbangkan Apakah kita benar-benar bertakwa Apakah kita telah melakukan Pemenuhan hak-hak ibadah Apakah kita mengikuti ajaran Yang disajikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita harus mempertimbangkan Apakah perbuatan baik kita Dilakukan Demi Allah Ta'ala Atau untuk Hanya menunjukkan kepada orang lain Atau ria Pemirsa tarbiat online Yang berbahagia Meraih berkat dari janji ilahi Hazrat Khalifatul Masih Al-Khomis Ayyadawetullah bin Asil Aziz Bersabda Bahwa Hanya Ketika setiap tindakan kita Adalah demi Allah Ta'ala Kita akan dapat memperoleh berkat Dari janji yang dibuat oleh Tuhan ini Inilah arti yang sebenarnya Dari melakukan perbuatan baik Seperti yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala Kemudian Hazrat Masih Maut Al-Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Bahwa Di dalam Al-Quran Dimana Allah Ta'ala Menyebutkan Keyakinan Atau iman Dia juga menyebutkan Perbuatan baik Yakni Amal Soleh Seseorang mu'min sejati Adalah orang yang melakukan Amal Soleh Seiring itu Dia menghindari hal-hal Yang membuat perbuatan itu batal Seperti melakukannya Untuk pamer Kepada orang lain Lebih jauh Tidak hanya Seseorang menghindari hal-hal Yang meniadakan perbuatan baik Tetapi Mereka Bahkan Tidak membiarkan Pemikiran seperti itu Terlintas Dalam pikiran mereka Saat itulah Seseorang Menjadi Orang yang benar-benar Beriman Jadi Bersama dengan Keyakinan Melakukan perbuatan baik Juga Merupakan syarat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khomis Ayyadu Ta'ala bin Nasil Aziz Bersabda Bahwa Melakukan perbuatan baik Tidak berarti Melakukan sesuatu Yang menurut Pemikirannya baik Sebaliknya Amal Soleh Adalah untuk Mengikuti Teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hal yang Tertulis Dan Tersirat Tanpa Noda Kesombongan Ketakaburan Atau Kelambanan Dan Malas-malas Orang-orang Seperti itulah Yang benar-benar Memiliki hubungan Yang tulus Dengan khilafat Dan mereka Yang menjunjung tinggi Kehormatan khilafat Dengan melakukan Perbuatan baik Dalam esensi Sejati Orang-orang ini Akan menarik Perhatian khalifah Dan doa beliau Terhadap diri Mereka sendiri Orang-orang Seperti itu Akan memiliki Hubungan yang benar Dengan khilafat Dengan demikian Menjadi mereka Yang mencapai Kedamaian Dan keamanan Sejati Seperti yang Dijanjikan Oleh Allah Ta'ala Kemudian Beliau Bersabda Bahwa Ada orang-orang Di dunia Yang mencoba Untuk Mengambil Jubah Yang mirip Dengan khilafat Namun Mereka pasti Gagal Seperti yang Selalu Mereka Lakukan Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Hanya Dianugerahkan Oleh Allah Ta'ala Dan khilafat Ini Yang dia Telah Tetapkan Akan Selalu Ada Hingga Hari Kiamat Jadi Setiap Ahmadi Harus Bersyukur Kepada Allah Ta'ala Karena Dia Telah Melimpahkan Karunia Khilafat Pada Saat Yang Sama Setiap Ahmadi Harus Selalu Merenungkan Apakah Mereka Memenuhi Persyaratan Yang Disebutkan Oleh Tuhan Ketika Seseorang Hidup Dengan Pemikiran Kontan Ini Dan Kemudian Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Yang Sesuai Saat Berdoa Untuk Khilafat Maka Mereka Akan Benar-benar Mendapatkan Berkah Khilafat Ketaatan Kepada Allah Ta'ala Dan Rasulnya Akan Terpenuhi Ketenteraman Hati Dan Kedamaian Akan Dapat Diraih Jika Amalan Yang Kita Lakukan Semata-mata Didasari Untuk Meraih Keridoan Allah Ta'ala Masyarakat Akan Berada Di Dalam Naungan Khilafat Jika Setiap Amalan Kita Memenuhi Hak-hak Allah Ta'ala Dan Hambanya Di Dalam Bahasa Arab Kita Mengenal Hukukullah Dan Hukukul Aibad Jangan Jangan Hanya Sebatas Dilisan Saja Melainkan Harus Memberikan Perhatian Sepenuhnya Terhadap Petunjuk Allah Ta'ala Tersebut Artinya Seorang Mumin Akan Dapat Meraih Limpahan Keberkatan Jika Disertai Dengan Amal Soleh Sebagaimana Amal Soleh Dapat Menyelamatkan Manusia Di Akhirarat Begitu Juga Amal Soleh Dapat Menyelamatkan Kita Di Dunia Ini Juga Jika Seorang Saja Melakukan Amal Soleh Di Dalam Suatu Rumah Tangga Maka Seluruh Rumah Akan Selamat Ketahuilah Sebelum Seseorang Melakukan Amal Soleh Hanya Beriman Saja Tidak Akan Memberikan Manfaat Padanya Ini Diambil Dari Malfozot Jelit 4 Halaman 274 275 Pemirsa Tarbiat Online Yang Berbahagia Orang Yang Menjalin Hubungan Kesetiaan Dengan Hilafat Dalam Corak Hakiki Adalah Mereka Yang Taat Dengan Segenap Ketulusan Kepada Hilafat Mereka Lah Yang Menjaga Hilafat Dan Hilafat Juga Akan Menjaga Mereka Doa Doa Yang Dipanjatkan Oleh Khalifah Akan Menyertai Mereka Penderitaan Yang Mereka Alami Akan Menarik Perhatian Hilafat Untuk Mendoakannya Mereka Lah Yang Melakukan Amalan Soleh Yang Mana Jalinan Hubungannya Dengan Hilafat Atau Hilafat Dengan Semata Mata Untuk Meraih Keriduan Allah Ta'ala Alhasil Inilah Hilafat Hakiki Yang Didalamnya Jalinan Jemaat Dengan Hilafat Semata Mata Untuk Meraih Keriduan Ilahi Inilah Hilafat Yang Akan Memberikan Kedetraman Dan Kedamaian Inilah Jalinan Antara Individu Dengan Hilafat Yang Akan Menjadikan Keduanya Meraih Kerunia Allah Ta'ala Umat Muslim Yang Lain Berkeinginan Untuk Mendirikan Hilafat Namun Mereka Melakukannya Dengan Upaya Duniawi Yang Mana Upaya Itu Tidak Akan Bisa Memberikan Manfaat Bagi Mereka Dan Tidak Juga Hilafat Seperti Itu Akan Dapat Berdiri Seberapapun Besarnya Upaya Yang Mereka Lakukan Hilafat Akan Berlangsung Sesuai Dengan Ketetapan Allah Ta'ala Dengan Fakta Ini Selain Harus Timbul Gejolak Rasa Syukur Di Dalam Diri Kita Dan Membuat Kita Tunduk Di Hadapan Allah Ta'ala Dan Perlu Untuk Mengarahkan Pandangan Setiap Saat Pada Amalan Kita Apakah Amalan Kita Sudah Sesuai Dengan Perintah Allah Ta'ala Dan Rasulnya Apakah Pemenuhan Hukuk Allah Dan Hukuk Ibat Yang Kita Lakukan Telah Sesuai Dengan Yang Allah Tetapkan Ataukah Belum Jadi Dimana Setiap Ahmadi Hendaknya Melewati Hidup Dengan Rasa Syukur Kepada Allah Ta'ala Yang Telah Menganugerahkan Nikmat Khilafat Kepada Kita Di Sisi Lain Kita Harus Mengevaluasi Diri Yakni Apakah Kita Tengah Mengamalkan Perintah Allah Ta'ala Ataukah Tidak Jika Kita Mengarungi Hidup Disertai Dengan Pemikiran Seperti Itu Dan Menyelaraskan Amalan Kita Dengan Itu Dan Juga Berdoa Untuk Tetap Tegaknya Khilafat Dengan Begitu Kita Akan Terus Menjadi Pewaris Nikmat Allah Ta'ala Inilah Yang Diajarkan Oleh Hazrat Masih Maut Kepada Kita Yakni Allah Ta'ala Meyakinkan Beliau Alayh Salatu Assalam Bahwa Nizam Khilafat Akan Terus Berlangsung Dan Berbagai Kabar Suka Yang Allah Ta'ala Berikan Kepada Beliau Semuanya Pasti Akan Tergenapi Jika Kita Memenuhi Persyaratan Persyaratan Tersebut Pemirsa Terbiad Online Rahimah Kemullah Sebagaimana Dalam Buku Al-Wasiyyad Beliau Telah Menjelaskan Secara Rinci Berkenaan Dengan Nizam Khilafat Beliau Bersabda Ini Adalah Sunnah Ilahi Semenjak Dia Menciptakan Manusia Di Bumi Ini Dia Senantiasa Memperlihatkan Sunnah Ilahi Ini Yaitu Dia Selalu Menolong Nabi-Nabinya Dan Rasul-Rasulnya Dan Memberi Kemenangan Kepada Mereka Sebagaimana Firmannya Kataballahu Laaglibana Ana Warusuli Yang Artinya Allah Telah Menetapkan Aku Dan Rasul-Rasulku Pasti Menang Dan Yang Dimaksud Dengan Kemenangan Ialah Sebagaimana Cita-cita Para Rasul Dan Para Nabi Yaitu Keterangan Atau Hujatullah Sempurna Di atas Bumi Dan Tidak Seorang Pun Dapat Melawannya Maka Demikianlah Allah Menunjukkan Kebenaran Pada Para Nabi Itu Dengan Tanda-tanda Yang Kuat Dan Kebenaran Yang Hendak Mereka Sebarluaskan Di Dunia Ini Dia Memberikan Tangan Mereka Menenam Benih Kebenaran Itu Akan Tetapi Dia Tidak Menembuhkannya Hingga Berbuah Sempurna Di Tangan Mereka Melainkan Dia Mewafatkan Mereka Dalam Kurun Waktu Tertentu Yang Secara Lahiria Mengandung Kecemasan Seakan-akan Misi Ini Gagal Karnanya Karnanya Para Penentang Mendapatkan Kesempatan Untuk Mentertawakan Mengolok-olok Mencelah Dan Memaki Para Utusan Tuhan Dan Ketika Para Penentang Itu Telah Puas Mengolok-olok Dan Menertawakan Maka Barulah Kemudian Dia Memperlihatkan Kemahkuasaannya Lalu Dia Ciptakan Sarana-sarana Yang Dengan Perantaraannya Cita-cita Yang terbengkalai Tadi Akan Sampai Kepada Kesempurnaannya Ini Diambil Dari Risalah Al-Wasyad Ruhani Khazain Jilid 20 Halaman 304 305 Namun Mereka Tidak Tahu Bahwa Mata Mereka Tidak Dapat Menyaksikan Keagungan Janji Yang Disampaikan Allah Ta'ala Kepada Hazrat Masih Maut Salatu Yang Dalam Bahasa Urdu Meteresat Orteret Taman Piarong Kesat Hung Yang Artinya Aku Menyertaimu Dan Orang-orang Yang Engkau Cintai Ini Dikutip Dari Al-Hakam Jilid 11 Nomor 46 Pada Tanggal 24 Desember 1907 Halaman 4 Allah Allah Menyampaikannya Kepada Beliau Dalam Ilham Allah Allah Telah Berjanji Kepada Beliau Dan Meyakinkan Bahwa Sepeninggal Beliau A.S. Akan Dimulai Silsilah Kekhilafatan Beliau Dan Semua Janji Serta Nubuatan Pasti Akan Terpenuhi Beliau Menjelaskan Jemaat Para Nabi Ini Pun Akan Melihat Adanya Kudrat Kedua Dalam Hal Ini Dengan Beliau A.S. Menyampaikan Bahwa Jemaat Ini Adalah Jemaat Para Nabi Hal Ini Memberikan Jawaban Kepada Beberapa Ahmadi Yang Rendah Keimanannya Yang Terkadang Anggan Menyatakan Hazrat Masih Maut A.S. Adalah Seorang Nabi Ini Pun Adalah Jawaban Untuk Mereka Beliau Sendirilah Yang Telah Bersabda Jemaat Ku Adalah Dan Aku Adalah Nabi Beliau Pun Bersabda Jemaat Para Nabi Pun Melihat Adanya Kudrat Kedua Inilah Yang Anda Sekalian Akan Saksikan Yaitu Bagi Yang Teguh Dalam Keimanan Dan Beramal Saleh Pemirsa Tarbiat Online Yang Berbahagia Lalu Berkenaan Dengan Terus Berlangsun Kudrat Kedua Hazrat Masih Maut Bersabda Alhasil Allah Ta'ala Memperlihatkan Dua macam Kudrat Yang pertama Dia Memperlihatkan Tangan Kudratnya Melalui Para Nabinya Kedua Setelah Kewafatan Nabi Di Waktu Menghadapi Kesukaran Kesukaran Musuh Sedang Berusaha Sekuat Tenaga Dan Menyangka Bahwa Sekarang Usaha Mereka Telah Gagal Dan Mereka Yakin Bahwa Sekarang Jemaat Ini Akan Hancur Sementara Orang-orang Dari Kalangan Jemaat Pun Merasa Ragu Dan Mereka Menjadi Putus Harapan Dan Beberapa Yang Bernasib Buruk Diantaranya Pun Menyimpang Ke Arah Kemurtadan Maka Saat Itulah Allah Ta'ala Untuk Kedua Kalinya Menunjukkan Kudratnya Yang Amat Kuat Dan Jemaat Yang Hampir Rabu Itu Disambutnya Kembali Jadi Orang-orang Yang Sabar Sampai Akhir Ia Akan Menyaksikan Mujizat Allah Ta'ala Ini Sebagaimana Telah Terjadi Di Waktu Hazrat Abu Bakar As-Siddiq Raudi Al-O'an Ketika Kewafatan Rasulullah S.A.W. Dianggap Sebagai Bukanlah Pada Waktunya Dan Banyak Sekali Orang-orang Di Daerah Pedalaman Yang Lantas Menjadi Murtad Dan Para Sahabat Pun Menjadi Hampir-hampir Pergilah Karena Terlampau Sedihnya Maka Pada Waktu Itulah Allah Ta'ala Menegakkan Hazrat Abu Bakar As-Siddiq Raudi Al-O'an Untuk Memperlihatkan Kudratnya Untuk Kedua Kalinya Dan Islam Yang Hampir-hampir Akan Tumbang Itu Ditopang Kembali Dan Janji Yang Difirmankannya Telah Ditepatinya Yaitu Yang Artinya Kami Pasti Akan Meneguhkan Kembali Langkah Mereka Setelah Adanya Ketakutan Dikutip Dari Risalah Al-Wasiyat Ruhani Khazain Jilid 20 Halaman 304 305 Pemirsa Tarbiat Online Yang Dirahmati Oleh Allah Ta'ala Hazrat Khalifatul Masih Al-Khomis Ayyad Ta'ala Bin Asil Aziz Bersabda Bahwa Jemaat Kita Telah Berkembang Pesat Terjemahan Al-Quran Dalam Berbagai Bahasa Disebarkan Di Seluruh Dunia Muslim Television Ahmadiyya Atau MTA Dimulai Hanya Dengan Satu Saluran Saja Dan Sekarang Ada Delapan Saluran Dan Studio Yang Didirikan Di Seluruh Dunia Pesan Jemaat Juga Disebarkan Melalui Media Sosial Jalan Baru Yang Sedang Dibuka Seperti Mulakat Virtual Dengan Huzur Dimana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayat Al-Bin Asil Aziz Yang Berada Di Inggris Dapat Bertemu Dengan Orang-orang Dari Seluruh Dunia Dan Orang-orang Pun Dapat Menerima Bimbingan Secara Langsung Dari Khalifah Mereka Huzur Ayat Menyatakan Bahwa Karunia Tuhan Yang Berhubungan Dengan Khilafat Tidak Terhitung Banyaknya Namun Jika Kita Ingin Mendapatkan Kesepakatan Maka Kita Harus Memenuhi Penggung Jawab Kita Kita Harus Benar-benar Taat Kepada Khalifah Dan Menenamkan Hal Yang Sama Pada Generasi Mendatang Semoga Kita Selalu Teguh Semoga Kita Selalu Dapat Memenuhi Janji Bayat Kita Sehingga Kita Dapat Melihat Janji Tuhan Dan Kemenangan Jemaat Semoga Ibadah Dan Perbuatan Kita Mencapai Kiridoan Allah Ta'ala Semoga Kita Benar-benar Memahami Karunia Khilafat Dan Dapat Menjelaskannya Kepada Generasi Mendatang Sehingga Mereka Dapat Memperoleh Keberkatan Dari Khilafat Juga Demikian Dahulu Yang Bisa Saya Sampaikan Wa Akhiru Da'wanan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Roshni Roshni Safar Roshni Ka Safar Selamat menikmati